Hai semuanya, hari ini aku Ayu akan berbagi dengan kalian tips dan trik cara untuk mengatasi jerawat membandel di wajah kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel Squad Beauty ya. Nah jerawat itu pastinya menjadi masalah buat semua orang di belahan dunia ini, mulai dari tua sampai muda. Karena kalau salah dikit kita tuh pasti jerawatan, contohnya nih ya kayak misalkan datang bulan jerawatan, makan junk food jerawatan, terus apalagi kurang tidur jerawatan juga. Bahaya banget kan makanya apalagi ini bakal ganggu banget buat kalian yang sering ketemu orang, keluar, dan harus tampil oke setiap saat. Tapi jangan khawatir karena Ayu ada disini untuk membagikan tips untuk kalian gimana sih cara mengatasi jerawat dengan alami dan juga pastinya gampang. Ya ini adalah salah satu cara yang paling cepat, aman, dan juga natural untuk kalian semua yang mempunyai kulit yang bermasalah dengan jerawat-jerawat yang membandel. Gimana sih caranya? Nah sekarang aku udah punya dua bahan, ini bukan bahan buat bikin kue ya, jadi aku udah punya kayu manis sama udah punya madu. Sekitar 1-2 sendok aja cukup. Selain itu aku juga punya satu wadah untuk mencampurkan adonan dan juga sendok buat ngaduk madu dan kayu manis. Caranya adalah sekarang kita bakal bikin pasta untuk diaplikasikan ke wajah. Yang pertama aku tuang dulu madunya, semuanya 1-2 sendok makan cukup, tapi disesuaikan dengan berapa banyak jerawat yang lagi ada di wajah kalian. Kalau banyak kalian boleh disesuaikan dengan jumlahnya. Lalu yang kedua aku masukkan 1 sendok makan kayu manis, bubuk kayu manis. Nah bubuk kayu ini mempunyai banyak banget manfaat yang sebenernya kita belum ketahui ya. Ada anti parasit, anti bakteri, dan juga anti oksidan. Fungsinya untuk menghilangkan jerawat-jerawat dan pastinya membantu sekali. Selain itu, madu juga berfungsi sebagai pelembab alami untuk wajah kalian. Jadi pastinya ini akan lebih cepat untuk menghilangkan jerawat-jerawat bandel di wajah kalian. Ini diaduk terus sampai semuanya rata. Kurang lebih dia akan berbentuk seperti pasta gigi, lumayan kental. Ya, ini aku rasa udah cukup kental dan udah siap untuk diaplikasikan ke wajah. Sekarang aku akan ambil 1 buah cotton bud, dan aku ambil ini sebagian aja, sedikit aja ke dalam cotton budnya. Lalu aku juga butuh 1 buah cermin untuk mengaplikasikan pasta ini ke wajahku. Ini bisa ditaruh aja di tempat-tempat yang kamu lagi ada jerawatnya. Atau kalau misalkan kamu lagi ada jerawat di satu tempat dan itu banyak kayak di jidat atau di pipi, kamu bisa jadiin ini sebagai masker. Jadi bisa langsung dioles aja, kamu bisa ambil kuas, dan langsung diaplikasikan dengan rata. Tapi karena aku lagi gak terlalu banyak jerawatnya, jadi aku cuma pake cotton bud dan ditempel di beberapa tempat tertentu aja. Di sini aku aplikasikan di bagian dagu dan juga pipi. Ya, sekarang aku udah selesai mengaplikasikan si pasta campuran kayu manis dan juga madu ini ke wajah aku. Sekarang aku tunggu sekitar 10-15 menit, setelah itu nanti akan dibilas dengan handuk panas. Ya, sekarang aku udah ngebilas wajah aku dengan handuk yang diculupkan ke air panas. Fungsinya air panas itu supaya pori-pori kalian lebih terbuka lagi. Nah, selain itu nanti ketika kalian membilas wajah kalian, kalian harus memastikan wajah kalian itu bersih. Karena kalau misalkan enggak, nanti wajah kalian malah lengket dan malah digigit semut. Ya, sekian tips dari aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian udah nyobain tips ini, nanti kalian boleh ya komen di bawah dan kasih tau aku gimana sih hasilnya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Squad Beauty ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.